Ni'matihi tatim wa sallihan Segala puji bagi Allah Yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Kita bisa berkumpul di rumah ini Dalam kondisi kita tahu Malam ini malam ahad Jember lagi Lagi bergejolak Dengan tajam Kita bisa datang ke tempat ini Untuk Untuk apa jamah Untuk cari warisan Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khaliful Hati Bahwa Orang yang menuntut ilmu itu Insya Allah Nggak akan rebutan Seperti orang yang cari warisan dulu Ketika orang menuntut ilmu Boleh bagi dia Untuk dapat bagian Sebanyak yang dia mau Masya Allah Jangan rusak ya Masya Allah Dari tadi Zain Masya Allah Masya Allah Nah Kalau warisan dunia Kita tahu Suami dapat berapa Ustaz kamar Masya Allah Maaf yang baru datang Langsung duduk saja Nah Nggak usah Nanti Kalau Kamal Kalau istri Kamal Meninggal dunia Kamal dapat bagian berapa Warisan Warisan Tidak 3 per 4 Tidak 3 per 4 Fadol Anak mau minta 90% Silahkan Bebas Tapi kalau warisan dunia Sudah Anak laki Dapat bagian 1 Anak perempuan Dapat bagian separuh Dan bagian laki Itu bagian sudah ditentukan Ada pun warisan Rasul Sallallahu Sallam Maka kita bebas Tapi ternyata Yang bebas itu Kita Nggak tertarik Artinya Bayangkan dalam sehari Dan semalam Waktu yang kita gunakan Untuk mengumpulkan warisan Nabi Dibandingkan dengan warisan dunia Kita lihat Allah Nggak sebanding Sebenarnya Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ejma'in Ya Allah Semoga salawatmu Salam Dan berkahmu Selantiasa Kau curahkan Tuhan Berkasihmu Untuk bagian Nabi kita Muhammad Sallallahu A'li Sallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-puntri beliau Dan untuk seluruh Sahabat Nabi Semoga Allah Berhidupan kita Bersama mereka Jamah Rahmatullah Malam ini Tanggal 19 Ya 19 1438 Hijriya Bayangkan kita hidup 1427 27 tahun setelah Wafatnya Rasulullah Rasulullah Sallam Tapi sampai hari ini Allah Tetap menjaga Agamanya Dan kita Bersyukur Dapat hidayah Islam Ini jauh Lebih nikmat Daripada Fulus yang Kita kumpulkan Jauh Lebih nikmat Daripada rumah Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Itu mereka Siap Meninggalkan Rumah Mereka Demi hidayah Itu tetap Terjaga Kita lihat Abdurrahman Bin Auf Kayaknya ada suara Yang menenguk Gak usah Keras-keras Yang penting Terdengar Nah Iya Sahabat-sahabat Nabi Demi Menjaga Hidayah Masya Allah Kita ulangin lagi Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Demi Menjaga Hidayah Mereka Mereka Tinggalkan Kampung Hartanya Semua Tinggal Abdurrahman Bin Auf Orang Terkenal Dan orang Kaya Di Mekah Al-Mukarramah Dia tinggalkan Mekah Kemerdinah Gak punya Tidak punya Modal Tidak ada Buat kerja Karena Demi Menjaga Hidayah Suhaib Ar-Rumi Lain kan Suhaib Ar-Rumi Dia ketika Masuk ke Mekah Dia miskin Selalu Aduh Fakir Bangan Setelah Bekerja Di Mekah Jadi orang Kaya Dia masuk Islam Dia mau Ikut Hijrah Dihadang Semua orang Orang Kafir Mereka Mengatakan Nata Inget Kau datang Ke Mekah Dalam kondisi Miskin Kita Gak Berbolehkan Keluar Dengan Hartamu Kata Suhaib Ar-Rumi Kalau aku Tinggalkan Hartaku Kalian Berbolehkan Aku Untuk Berangkat Ke Madinah Iya Buat Orang-orang Mekah Harta Lebih utama Daripada Hidayah Tapi Buat Suhaib Ar-Rumi Harta Bisa Dicari Tapi Hidayah Kau sudah Hilang Mau kemana Kita cari Orang Kehilangan Harta Subhanallah Kemarin Ada teman Di Jakarta Cerita Usad Ana pernah Tahun 2014 Insyaallah Dia cerita 2014 Itu Ana Sehari Kehilangan Duit 19 Miliar Sehari Yang 7 Juta Uang Ana Yang 12 Juta Uang Orang Ana Bener-bener Bingung Tapi Ternyata Bisa Balik Semua Itu Balik Semua Itu Bahkan Om Sep Ana Sekarang Setahun Itu 200 Miliar Dari 19 Miliar Artinya Kalau Duit Yang Kau Hilang Insyaallah Balik Tapi Kalau Iman Kau Hilang Allah Makanya Musibah Yang Terbesar Itu Bukan Musibah Urusan Dunia Kau Bangkrut Musibah Kau Tabrakan Musibah Kau Sakit Rumah Terbakar Musibah Tapi Musibah Yang Lebih Besar Dari Semua Itu Ketika Keimanan Itu Hilang Sejatinya Iman Itu Adalah Cahaya Yang Merangi Jalan Kehidupan Maka Perlu Sejatinya Setiap Muslim Itu Memusukin Waktu Untuk Mencari Warisan Karena Kita Belajar Warisan Nabi S.W.T. Tidak Dapat Hulus Kadang Tapi Tidak Tau Kadang Kita Dapat Teh Kalau Belajar Di Masjid Kadang Kadang Ada Kotakan Ada Akua Subhanallah Ini Ampu Jemaah Bukan Aku Jemaah Nah Kita Hari ini Anak Ingin Membahas Salah Sebelah Hadith Yang Ada Di Arba'in Nawawi Tentang Sebuah Amalan Yang Memasukkan Kita Ke Surga Dan Menjauhkan Kita Dari Api Neraka Anak Yakin Semuanya Kepingin Masuk Surga Tidak Ada Satupun Orang Dari Kecil Kita Didoktrin Ada Surga Ketika Kecil Dikatakan Nanti Ada Buah Yang Kalau Kita Kepingin Buah Anggur Itu Dateng Itu Buah Kalau Duduk Buah Bisa Dateng Kepingin Kita Sampai Kita Tanya Sama Orang Tua Bah Nanti Ada Nggak Mobil-mobil Di Surga Kita Yakin Dengan Adanya Surga Tapi Bagaimana Sekarang Meraih Surga Dan Kita Yakin Dengan Adanya Neraka Itu Mu'min Bagaimana Kita Menjauh Dari Api Neraka Ada Caranya Sebagaimana Orang Yang Usaha Kepingin Sukses Dia Belajar Dia Cari Tahu Orang Kepingin Tokonya Yang Buka Konter HP Dapat Barang Murah Dan Aku Jual Dengan Harga Bagus Bagaimana Aku Bisa Dapat Pelanggan Yang Banyak Bagaimana Dalam Sebulan Itu Aku Bisa Punya Om Sekian Orang Itu Berpikir Untuk Mendapatkan Hal Itu Untuk Urusan Dunia Tapi Untuk Urusan Akhirat Kita Ada Nggak Hitung Hitungan Untuk Itu Kita Menghitung Anah Bulan Ini Harus Sekian Amalnya Anah Bulan Ini Kayaknya Harus Puasa Sunnah Berapa Tiga Hari Harus Masa Anah Satu Bulan Nggak Ada Puasanya Padahal Puasa Menjauh Kendara Pinraka Anah Satu Bulan Ini Harus Ada Baca Quran Paling Tidak Semales Males Satu Bulan Satu Juz Umbam Tapi Dia Ada Hitungannya Untuk Meraih Itu Ada Hitungan Apa Aja Amalan Amal Yang Bisa Memasukkan Kita Ke Surga Dan Menjauh Kedepan Nereka Sahabat Nabi Salallahu Assalam Yang Bernama Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Ta'ala Mu'ad Bin Jabal Ini Dia Masuk Islam Ketika Umur 18 Tahun Nabi Menyebutkan Alayh Salatu Assalam A'lam Ummati Bilhalali Walharam Mu'ad Umatku Yang Paling Faham Yang Paling Mengetahui Tentang Halal Haram Itu Mu'ad Kemudian Nabi Alayh Salat Yang Mengajarkan Doa Kepada Mu'ad Mengatakan Yang Mu'ad Demi Allah Aku Cinta Amat Tidak Perlu Nabi Bersumpah Sebenarnya Tapi Nabi Ingin Menenangkan Hati Sahabat Kalau Cinta Dia Itu Kadang Kalau Kita Ngomong Cinta Apa Istilah Jawanya Abang Abang Lambi Cuma Dilisan Ngomong Cinta Nabi Enggak Aku Berpercaya Lalu Nabi Berpesan Kepada Mu'ad Jaban Kalau Jangan Tinggalkan Di Akhir Salat Untuk Membaca Allahumma A'ini Ala Dikrika Wasyukrika Wahusna Ibadat Ya Allah Bantulah Hamba Untuk Senantiasa Berdikir Kepada Untuk Bisa Mensyukuri Nikmat Yang Kau Berikan Dan Untuk Beribadah Yang Baik Itu Mu'ad Jaban Dan Di Akhir Hayat Nabi Mu'ad Jaban Diutus Ke Yaman Untuk Berdakwah Ke Yaman Nabi Sempat Mengatakan Kepada Mu'ad Ya Mu'ad Mungkin Suatu Saat Kau Akan Kemudinah Ini Kau Akan Melewati Masjidku Dan Kuburanku Itu Nabi Belum Meningat Dan Betul Mu'ad Dikirim Mu'ad Menangis Dan Mu'ad Berangkat Ke Yaman Pulang Nabi Sudah Meningat Ya Sudah Tugas Dia Menjalankan Tugas Untuk Berdakwah Ke Yaman Dan Mu'ad Pulang Kemudina Dalam Kondisi Rasulullah Sudah Meningat Dunia Mu'ad Pernah Datang Kepada Nabi Lalu Dia Mengatakan Ya Rasulullah Kita Kalau Memanggil Nabi Enggak boleh Kita Panggil Dengan Namanya Dan Ini Termasuk Adab Adab Kita Kepada Para Nabi Adab Kepada Para Pewaris Nabi Ketika Menyebutkan Mereka Menyebutkan Dengan Penghormatan Dengan Gelar Mereka Memang Ustaz Kiai Kita Sebut Kiai Guru Kita Sebut Guru Fulan Memang Ada Ustaz Kamal Kita Bila Ustaz Kamal Seperti Itu Jangan Kamal 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 Ada Kamal Ada Ustaz InsyaAllah Mu'ad Mengatakan Kepada Nabi Alayhi Surah Ya Rasul Allah Takbir Nih Bi Amalin Yudhidunil Jannah Wayubahiduni Alimna Wahai Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Tolong Kau Kabarkan Kepada Aku Sebuah Amalan Yang Memasukkan Aku Ke Surga Dan Menjauhkan Aku Dari Api Raka Itu Yang Menjadi Poin Inti Dari Hidup Kita Surga Neraka Baga Pilihan Dan Disana Kekal Selama Lamanya Maka Mu'ad Bertanya Apa Si Amalan Yang Bisa Menjauhkan Aku Dari Neraka Dan Masuk Kedalam Surga Apa Kata Nabi Nabi Tidak Langsung Menjawab Pertanyaan Mu'ad Tapi Nabi Sallallahu 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 Ingin Menjelaskan Kepada Mu'ad Bobot Dan Kualitas Pertanyaan Itu Kita Kadangkala Kalau Bertanya Amanan Apa Yang Biar Rumah Cepat Laku Umpamanya Kita Kalau Orang Menjual Rumah Tanyanya Amalan Apa Supaya Rumah Cepat Laku Kalau Yang Buka Toko Bisa Gimana Supaya Larisi Artinya Kita Bertanya Sebuah Amalan Untuk Dunia Kita Untuk Keperluan Di Dunia Kita Tapi Mu'ad Maka Rasul Sallallahu Mengatakan Kepada Mu'ad Beliau Mengatakan Lakot Sa'al Ta'an Azim Wa Innahu Layasirun Ala Man Yassarah Allahu Aleh Mu'ad Engkau Telah Bertanya Satu Perkara Yang Besar Tidak Main-main Pertanyaan Tapi Itu Akan Jadi Mudah Buat Orang-orang Yang Allah Memudahkan Bagi Mereka Disini Kita Yakin Artinya Seorang Muslim Itu Khusnudun Sama Allah Dalam Segala Hal Dan Nabi Al-Sulat Mengatakan Allah Berfirman Aku Itu Tergantung Persangkaan Baik Habaku Kadang-kadang Sebagian Orang Aduh Kayaknya Tidak Mungkin Sudah Ya sudah Tidak Mungkin Bener Karena Dari Awal Dia sudah Kayaknya Tidak Mungkin Umpamanya Ada Tanah Dijual Tidak Tidak Mungkin Satu Kuis Coba InsyaAllah Mudah-mudahan Kasih Rezeki Sama Allah Kau Sudah Optimis Gitu Allah Bisa Kasih Bisa Kasih Kok Satu Allah Mau kasih Kau Nanti Sepenuh Bumi Ini Bisa Allah Kasih Makanya Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kepada Mu'ad Itu Yang Berat Itu Yang Besar Akan Menjadi Ringan Dan Mudah Bagi Siapa Bagi Orang Yang Allah Mudahkan Buat Dia Supaya Perasaan Kita Oh Kalau Itu Harus Bergantung Sama Allah Ya sudah Dalam Semua Perkara Kita Bergantung Sama Allah Yang Susah Sesuatu Yang Mustahil Siapa Yang Menyangka Zakaria Bisa Punya Anak Umur 100 Tahun Harinya Mandul Umur 90 Tahun Siapa Menyangka Istrinya Nabi Yubrohim Bisa Punya Anak Kalau Kita Bicara Medis Allah Dokter Itu Junkir Balik Akan Mengatakan Wallahi Gak Mungkin 90 Tahun Umurnya Bisa Punya Anak Gak Mungkin Orang Itu Sudah Monopos Kata Dia Ini Itu Dia Akan Jelaskan Secara Medis Itu Dia Punya Itungan Kalau Itu Tidak Mungkin Tapi Buat Allah Allah Bisa Mengeluarkan Dari Batu Itu Seekor Ontah Kisahnya Nabi Soleh Batu Mengeluarkan Ontah Allah Bisa Menciptakan Manusia Tanpa Ada Bapak Tanpa Ada Ibunya Nabi Nabi Adam Alaihissalam Allah Bisa Menciptakan Seseorang Tanpa Ada Ibu Tanpa Wanita Isa Alaihissalam Punya Ibu Hawa Punya Ibu Nggak Punya Ibu Dia Dia Dijiptakan Dari tanah Dari tulang Rusuknya Adam Alaihissalam Jadi Disini Seorang Hamba Dalam Kehidupan Ini Dia Harus Yakin Yang Sulit Akan Jadi Mudah Orang Kalau Sakit Jangan Sampai Ngatakan Aduh Tidak Mungkin Waras Sus Wih Sampai Mati Subhanallah Kita Lanjutkan Lalu Nabi Mulai Menjelaskan Setelah Dia Memuji Kualitas Pertanyaan Mu'ah Dan Menjelaskan Bobot Pertanyaan Lalu Nabi Mengatakan Tak Budullah Wala Tushrib Bihi Syairah Yang Pertama Kunci Surga Itu Engkau Harus Beribadah Kepada Bapak Dan Tidak Melakukan Kesirikan Sedikit Syirik Ini Jaman Perbuatan Yang Merusak Semua Amalan Rusak Semua Amalan Kita Kadangkala Ada Satu Mangkok Atau Satu Satu Bas Kopi Susu Kecampuran Kopi Masih Masih Bisa Dijual Bisa Dijual Kecampuran Kopi Kecampuran Empeduk Tapi Kalau Kecampuran Kencing Bisa Dijual Wallah Tidak Ada Jadi Najis Semua Najis Jadi Hal Begitu Pula Syirik Berusak Semua Amalan Jadi Kalau Orang Menghadap Allah Dengan Amalan Soleh Yang Sepenuh Bumi Tapi Dia Punya Satu Kesirikan Allah Mengatakan Kita Datang Untuk Amal Soleh Mereka Lalu Kita Jadikan Debu Yang Berterbang Oke Kau Beramal Soleh Kau Melakukan Semua Kebaikan Tapi Kau Bawa Syirik Kau Pernah Melakukan Kesirikan Kau Pernah Memotong Kerbau Bukan Selain Aku Untuk Selain Aku Kau Mendekatkan Diri Kepada Kepada Lautan Kepada Apa Hilang Semuanya Maka Nabi Al-Sulat Menjelaskan Kunci Surga Itu adalah La Ilaha Ilaha Artinya Seorang Ketika Beribadah Kepada Selain Allah Maka Dia Berada Dalam Dalam Pinggiran Yang Sangat Menakutkan Sudah Orang Berbuat Syirik Beriman Tidak Berbuat Syirik Dia Bertauhid Dia Beriman Dia Tinggal Kesirikan Cukup Belum Cukup Kunci Surga Itu Ada Giginya Kuncinya Oke La Ilaha Ilallah Tapi Ada Giginya Giginya Itu Amal Maka Yang kedua Nabi Mengatakan Kepada Mu'ad Alayhi Salatu Wasallam Wa Tukimus Salah Dan Engkau Mendirikan Salah Tukim Iqam Atus Salah Kenapa Kita Kalau Lihat Imam Itu Mengatakan Merapatkan Merapikan Surat Itu Termasuk Dari Iqam Salah Termasuk Dari Perintah Allah Wa Atimus Salah Dirikan Salah Bukan Laksanakan Salah 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 Kalian Allah Menyebutkan Atimus Salah Dan Nabi Mengatakan Kepada Mu'ad Alayhi Salatu Wasallam Wadu Qim Salah Bukan Asal Asalan Salah Tapi Kau Mendirikan Salah Artinya Dengan Semua Rukun Dengan Semua Syarat Bukan Sekedar Melaksanakan Kewajiban Banyak Nih kita Yang masih Salah Telat Kadang 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 Salah Tapi Hati Kita Tidak Ada Dalam Salah Itu Kadang Kadang Salah Hati Kita Ada Disitu Tapi Ria Kita Karena Kebetulan Banyak Yang Lihat Masya Allah Salah Kita Bisa Semakin Bagus Yang Biasanya Kalau Di rumah Baca Ulhu Karena Di Masjid Ganti Ganti Apa Hati 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 Memperbaiki Soal Kita Di Depan Orang Tapi Kalau Di Depan Allah Sendiri Kadangkala Kita Tidak Memperbaiki Soal Kita Ingat Yang Kedua Yang Yang Ketiga Wah Tidak Oke Kau Jaga Hubunganmu Sama Allah Tapi Kau Punya Kewajiban Menjaga Hubungan Dengan Manusia Menjaga Hubungan Kita Dengan Manusia Salah Satunya Dengan Berbagi Dengan Mereka Tidak Zakat Zakat Yang Wajib Yang Wajib Gak Banyak Gak Banyak Dibandingkan Dengan Pajak Allah Antum Makan Pajaknya Berapa Persen Gak Di Warung 10 Persen 10 Persen Bayangkan Makan Dipajak Orang Sehingga Makannya Pun Gak Enak Anak Pernah Ada Tulisan 49 49 Bukan Di 50 Lebih Anda Ngomong Mas Kok Bisa Lebih Kayak Gini Iya Itu Belum Termasuk PPN Setelah Baca Bayangkan Islam Oh 2,5% Tiap Makan Bukan 2,5% Enggak Setahun Sekali Kalau Kau Punya Uang Beku Artinya Uang Itu Gak Dipakai Atau Kau Punya Barang Dagangan Setahun Sekali Berapa Nisoknya 85 Gram Emas Kalau Emas 1 gram 500 Berarti 42,5 Artinya Kau setahun Itu Punya Uang 42,5 Enggak Dipakai Masya Allah Dari Bulan Zulhajjah Anak Punya Uang 40 Juta Tahun Depan Masih 40 Juta Kena Zakat Enggak Aduh Enggak Jangan Sampai Seperti itu Indahnya Islam Itu Jalan Menuju Surga Dan Jalan Untuk Berbagi Dengan Masyarakat Kalau Sudah Uangnya Lebih Orang Dagangan Ustaz Ana Punya Uang Cuma 10 Juta Ana Pegang Uang Bulan Haram Tahun Depan Cuma 10 Juta Tapi Dagangan Ana Alhamdulillah Ini Barang Ini Sampai 100 Juta Kena Zakat Karena Barang Itu Fulus Sebenarnya Yang Belum Keluar Kau Memang Beli Untuk Di Stop Atau Kau Mau Jual Ketika Waktunya Sudah Tepat Ada Zakat Ingat Hanya 2,5% Ana Membaca Jaman Disyarah Nawawi Untuk Suhaib Muslim Tentang Imam Lair Bin Sa'ad Lair Bin Sa'ad Ini Salah Ulama Mesir Yang Selevel Sama Imam Malik Sepana Lesbin Sa'ad Ini Penghasilannya Setahun Itu 80.000 Dinar 80.000 Dinar Itu Kalau 80 Dikali 4 Per 4 Ana Hitung Itu 340.000 Gram Mas 340.000 Gram Mas Kalau Hitungannya 500.000 Satu Gram Dia Setahun Penghasilannya Itu 170 Miliar Tapi Dia Tak Wajib Zakat Gak pernah Dia Wajib Zakat Kenapa? Karena Di Akhir Tahun Duitnya Gak Sampai Isop Akhirnya Duit 170 Mil Terus Panjang Tahun Dia Bagi Dia Kasih Makan Orang Dia Bangun Ini Dia Itu Pas Sampai Setahun Kan Hitung Hitungan Zakat Ingat Setelah Berputar Satu Tahun Bulan Muharram Diitung Duitnya Gak Sampai 40 Juta Berarti Tidak Wajib Zakat Sampai Kita Yang Suka Nyimpan Duit Zakat Kemudian Yang Keempat Wattasum Ramabah Kau puasa Yibla Ramabah Terukur Islam Tahib Sudah puasa Yibla Ramabah Wattahujul Baid Haji Haji Ingat Karena Berulang kali Sampaikan Bahwa Allah Mewajibkan Haji Atas Orang Yang Mampu Yang Mampu Mampu Itu Duitun Dari Mana Orang Punya Mobil Harga 150 Juta Mampu Gak Untuk Berangkat Haji Loh Mobilnya Dipakai Artinya Mobil itu Bukan Untuk Gaya Untuk Keperluan Apa Gak Bisa Dia Beli Mobil Harga 70 Juta Bisa Cukup Mobil 70 Juta Itu Bisa Enggak Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kendaraan Bisa Kau Beli Harga Mobil 70 Juta Sisanya Buat Daftar Haji Kau Kau Mampu Kau Kau Bila Gak Mampu Gimana Kita Lihat Kadang-kadang Pedagang Sayuran Jaman Berangkat Haji Dagang Sayuran Dagangnya Bukan Di toko Yang Di emperan Dagangnya Itu Bisa Berangkat Haji Karena Apa Ada Dan Itu Kunci Surga Kita Memasuk Surga Dari Nabi Rasulullah Terus Menjelaskan Tawahi Sholah Zakat Puasa Haji Kau Harus Datang Ke rumah Kau Tentunya Kau Mampu Sehingga Setiap Muslim Itu Melihat Anah Mampu Atau Tidak Kita Yang Tahu Dan Kita Tidak Perlu Ngomongin Orang Bulan Ini Masya Allah Mobil Tiga Haji Gak Berangkat Kau Gak Tahu Mobilnya Kredit Semua Ngeluh Dia Itu Mikirin Bayar Dia Gak Punya Mobil Dia Gak Punya Ada Orang Sepertu Kita Ngerusin Orang Kita Ngurusin Diri Kita Artinya Kewajiban Kalau Kita Kasih Nasihat Gak Apa Kita Datang Mas Anda Lihat Untung Kayaknya Sudah Mampu Haji Masya Allah Nunggu Haji Nunggu Kalau Anak Sudah Besar Baik Anaknya Sudah SD Alhamdulillah Alhamdulillah Anda mau berangkat Haji Insyaallah Tahun Depan Sama Istri Kenapa Alhamdulillah Anak Anak Sudah Kelas Ya Kelas Kelas Tiga Sudah Bisa Ditinggal Insyaallah Eh Ternyata Istrinya Hamil Lagi Gak Berangkat Lagi Gak Berangkat Lagi Berangkat Kau Mampu Berangkat Berangkat Sendirian Kau Mampu Sendiri Berangkat Sendiri Tidak Harus Berangkat Sama Istri Ya Sudah Tapi Nanti Kalau Istri Berangkat Terus Pada Mampu Iya Kalau Kau Meningatkan Berangkat Berdua Ahlan Nasaran Kau Daftar Untuk Berdua Barak Allah Fikron Kemudian Nabi Alayhi Surat Mengatakan Kepada Mu'an Mu'an Mau gak Aku Kasih Tahu Tentang Pintu Pintu Kebaikan Kita Lihat Rumahnya Bang Afan Ini Ada Berapa Pintu Ada Pintu Yang Pertama Pintu Pertama Tuh Tadi Rukun Rukun Itu Pintu Pertama Tentu Masuk Surga Tapi Ada Pintu Pintu Lain Untuk Masuk Ke Dalam Rumah Maka Nabi Al-Sulat Tuh Mengatakan Mau gak Aku Kasih Tahu Pintu Pintu Yang Mengatakan Kepada Kebaikan Apa Kata Mu'an Pintu 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 Lain Mengatakan Puasa Itu Perisai Tadi Nabi Udah Bicara Puasa Ramadan Ini Tidak Bicara Yang Wajib Ini Bicara Yang Menambah Kebaikan Kita Aja Dalam Urusan Dunia Punya Usaha Buka Toko Jualan Meracang Itu Sudah Penghasilan Ada Dari Sana Tapi Orang Kan Kepingin Punya Tambahan Dia Berpikir Kau Kayaknya Ada Peluang Anda Mau Invest Di Tanah Ada Tuh Dia Ingin Tambah Begitu Pula Dalam Urusan Masa Surga Ada Pintu Pintu Yang Mengantarkan Kau Surga Yang Pertama Puasa Sunnah Puasa Itu Tameng Tameng Dari Abang Banyak Permasalah Tameng Dari Syahwat Kita Kita Itu Lelaki Terus Terang Lelaki Fitnah Terbesar Lelaki Itu Perempuan Apalagi Yang Kerjanya Di Pasar Betul Pasar Ini Tempat Yang Dibenci Allah Perempuan Masa Macem Kita Kalau Tidak Pandai Menundukkan Pandangan Ya Jelas Jadi Dosa Buat Kita Sebagian Orang Kita Lihat Itu Jalan Ke Pasar Tanpa Tujuan Banyak Tuh Yuk Kemana Pasar Ngapain Jalan Jalan Jadi Memang Untuk Jalan Jalan Bukan Untuk Beli Sesuatu Tidak Dia Sama Sekali Tidak Ada Niat Mau Beli Sesuatu Tujuannya Hanya Jalan Supanah Kok Jalan Jalan Ke Tempat Syetan Syetan Itu Pasang Benderanya Di mana Pasar Tempat Yang Paling Dibenci Sama Allah Kau Berangkat Kesana Jalan Kalau Ada Keperluan Oke Boleh Kesana Karena Ada Keperluan Tadi Fitnah Besar Pasar Fitnah Mata Apalagi Kalau Kita Lihat Di Indonesia Kalau Antum Masuk Mall Matahari Atau Mall Mana Awal Masuk Disambut Sama Fitnah Perempuan Dengan Rock Rock Pendek Masuk Jadi Masuk Bang Kamu Allah Kayaknya Tidak Masuk Di pintu Aja Akhirnya Nah Anda Lihat Fitnah Makanya Puasa Ini Orang Kalau Puasa Itu Layak Bawaannya Lemes Enggak Anda Mau Di rumah Sebagian Orang Puasa Malah Cari Malem Puasa Cari Malem Malem Itu Tidak Berharif Datang Sendiri Itu Malem Maka Tolong Puasa Itu Junnah Jadi Kalau Kita Memiliki Masalah Dengan Syahwat Kita Kita Punya Masalah Dengan Emosi Kita Salah Satu Yang Dapat Menjadi Benteng Itu Adalah Puasa Romadon Selesai Baik Romadon Itu Bayangkan Setan Itu Dibelenggu Ketika Romadon Kita Mesti Syahwat Kita Kadang-kadang Tergoda Apalagi Ketika Setannya Keluyuran Maka Kita Perlu Untuk Puasa Sunnah Ambil Puasa Puasa Sunnah Banyak Model Ada Puasa Dawud Sehari Puasa Sehari Berbuka Ada Puasa Senin Kemis Ada Puasa Dua Hari Sehari Puasa Dua Hari Berbuka Ada Puasa Tengah Bulan Ambil Paling Tidak Kita Ambil Yang Paling Ringan Mulai Yang Yang Tidak Pernah Puasa Sunnah Lakukan Puasa Sunnah Sehari Satana Berat Mana Mungkin Musah Hari Ajak Dalam Sebulan Puasa Faham Tuh Tidak Ada Masalah Yang Penting Ada Puasa Kita Menjaga Puasa Sebagai Bintu Kebaikan Lalu Mengatakan Was Sodakah Tudfi'ul Khati Ataka Mayut Fi'ul Ma'un Sodakah Kalau Tadi Zakat Wajib Sekarang Bicara Sodakah Sunnah Diluar Kewajiban Dan Sodakah Itu Bisa Mematikan Amarah Allah Bisa Menghapuskan Dosa Sebagaimana Air itu Mematikan Api Jadi kita yang Banyak dosanya Banyak Sodakah Baju Baju Kita Kalau Ternoda Itu Kadang Kala Dicuci Biasa Tidak Bersih Dicuci Tidak Bersih Harus Pakai Pemutih Salah Satu Pemutih Hati Kita Itu Adalah Sodakah Kalau Lihat Banyak dosanya Sudakah Banyak Sodakah Keluarkan Sodakah Lillah Ingat Niatnya Lillah Sekarang Apalagi Sodara Sodakah Dero Hing Yang Sedang Kesusahan Kita Bisa Duduk Ketawa Ketawa Disini Kita Bisa Makan Minum Bersama Istri Nyaman Sodara Sodakah Dero Hing Yang Tidak Tidur Dimana Maka Kita Punya Rizki Kirim Dan Nanti Kalau Kirim Sodakah Dero Hing Tolong Cari Yang Amanah Kalau Enggak Kadang Kalah Tidak Nyampe Mereka Kalau Kita Sembarang Kemudian Sudah Puasa Sunnah Sodakah Lalu Mengatakan Nabi Alayhi Salatu Wassalam Wassal Tur Rajul Fijau Fillain Dan Solatnya Seseorang Di Tengah Malam Itu Pintu Pintu Kebaikan Lalu Lebih Membaca Firman Allah Di Surat Sajid Orang Orang Itu Menjauhkan Samping Tubuh Mereka Dari Tempat Tidur Mereka Malam Berdoa Sholat Mereka Maka kita Paling tidak Lakukan itu Ustaz Aku Tidak Bisa Milih Satu Ya Kan Kau Tidak Mampu Kau Pilih Satu Anak Kayaknya Mampunya Sodak Kalau Suruh Sholat Malam Allah Sata Kita Orang Kerjaannya Anak Ini Sampai Malam Oke Kan Ada Orang Buka Tuku Sampai Jam 10 Kontor Jam 11 Kenapa Masya Allah Masya Ada Orang Yang tidurnya Malam Artinya Dia Jam 11 Baru Tutup Tukunya Sehingga Untuk Bangun Sholat Malam Berat Ya Sudahlah Anam Sholat Aja Tafat Tidak Masalah Artinya Pintu Pintu Kebaikan Jangan Ditinggalkan Anam Musa Dapat Puasa Aduh Berat Kenapa Karena Anak Kerjanya Sebagai Tukang Anak Tukang Panas Kalau Puasa Berat Buat Anak Oke Kok Gak Bisa Puasa Anak Puasa Gak Bisa Sholat Malam Gak Bisa Sudah Susah Terus Ngapain Ya Sudah Banyak Berfikir Tapi Tentang Kita Harus Mengikuti Pintu Pintu Kebaikan Itu Lalu Apa Kata Nabi Sun Kau Mau gak Kasih Tahu Kepalanya Urusan Ini Kemudian Amudu Tiangnya Urusan Agama Dan Puncak Puncak Tertinggi Dari Ajaran Kutubana Ya Rasul Tentu Aku Mau Rasul Apa Kata Nabi S.W.Tunggu Jamnya Ini Cocok Habis Habis Isya Kita Dateng Kesini Tidak Tinggal Sedikit Hadith Tinggal Sedikit Lalu Nabi Mengatakan Rasul Amri Islam Rasul Amri Islam Kepalanya Ajaran Islam Agamanya Itu Islam Jadi Orang Kalau Mau Sesurga Harus Islam Gak Bisa Naik Perahu Yang Lain Gak Nyampi Agama Lain Afwan Gak Nyampi Barang Siapa Yang Mencari Agama Selain Islam Gak Bakal Diterima Walaupun Kau Baik Anda Tekankan Hal Ini Karena Banyak Banyak Sekarang Dai Dai Mengatakan Udah Gak Penting Agamanya Apa Yang Penting Adalah Sosial Yang Penting Adalah Perlakunya Nggak Dalam Agama Kita Allah Hanya Menerima Islam Dan Kita Yakin Kalau Agama Orang Gak Yakin Gak Usah Beragama Gak Tidak Yakin Tidak Tidak Agama Ini Apa Salah Ya Kalau Sebuah Tenda 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 Itu Ada Yang Pakai Satu Tiang Di Tengah Aja Kemudian Ditarik Kanan Kiri Kalau Gak Gak Ada Tiang Gak Tenda Makanya Seorang Muslim Yang Tidak Sholat Dihawatirkan Agamanya Gak 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 Sebagian Ulama Berpendapat Orang Yang meninggalkan Sholat Itu Karena Karena Males Bisa Jadi Dia Kafir Kalau Meninggalkan Sholat Karena Dia Meremehkan Sholat Banyak Yang Meng Kafir Karena Seperti Itu Karena Ini Tiangnya Agama Kita Tidak Bicara Memponis Pulang Kafir Macam Tidak Tapi Kita Berusaha Mengajak Orang Untuk Untuk Mendirikan Sholat Dan Puncak Dekat Jihad Fisad Berjuang Dengan Allah Dengan Harta Dan Jiwa Kita Lalu Selasa Itu Sebelum Nabi Menutup Pembicaraannya Dengan Mu'ad Bujab Beliau Berkata Kepada Mu'ad Mau Nggak Mu'ad Kau Aku Kasih Satu Amalan Yang Menghimpun Semuanya Satu Ada Satu Amalan Yang Semuanya Bisa Terekam Di Satu Tentu Aku Mau Rasul Lalu Nabi Memegang Lidah Beliau Pegang Lidah Kau Jaga Ini Kau Jaga Kita Kadangkala Solatnya Udah Bener Tapi Lidah Kita Kadangkala Ya Banyak Berbicara Yang Tidak Penting Pembicara Yang Bisa Menyebabkan Kita Kita Kafir Seperti Kadangkala Rinti Yahudi Man Kona Di Akhi Kafir Barang Seperti Ngomong Kepada Kau Kafir Kalau Orang Itu Gak Kafir Kau Yang Jadi Kafir Ketika Kita Ngomong Fulan Kayak Gini Kalau Ternyata Fulan Tidak Bener Dia Itu Bukan Seperti Yang Kita Bicarakan Maka Kita Akhirnya Yang Akan Terjebak Dalam Ucapan Itu Mu'ad Jabal Ketika Dikatakan Harus Menjaga Risanya Maka Dia Bertanya Apakah Kita Akan Mendapatkan Sansi Dengan Apa Yang Kita Bicarakan Kalau R.A. Mengatakan Kacau Kau Orang Orang Tersumpur Dalam Neraka Di Wajah Mereka Di Leher Mereka Itu Sejatinya Hasil Mulut Mereka Maka Hati-hati Jangan Meremehkan Sebuah Perbuatan Oh Tidak Mungkin Anakan Seolah Analah Ati-hati Lisan Maka Nabi S.W.T. Mengatakan Mankana Yukminu Billahi Wal Yawmin Akhir Barang Siapa yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Dia Bertutur Kata Yang Baik Atau Diam Kita Hanya Memiliki Dua Bilihan Berbicara Atau Diam Kapan Berbicara Kalau Baik Ini Baik Kau Utarakan Kalau Buruk Kau Diam Lebih Utama Mana Diam Sama Berbicara Tergantung Kondisinya Seorang Melihat Kemungkaran Terjadi Lalu Dia Diam Kata Ulama Salaf Dia Syetan Bisu Dia Nggak Ngomong Lihat Kemungkaran Dia Diam Syetan Bisu Syetan Karena Dia Biarkan Kemungkaran Maka Kalau Kita Bicara Lebih Utama Mana Ngomong Sama Diam Tergantung Kondisinya Tapi Sejatinya Orang Itu Ketika Diam Selamat Dia Kalau Sudah Ngomong Dia Mula Harus Berfikir Kira Kira Ngomongan Anak Ini Bermanfaat Atau Tidak Menyakitin Orang Atau Tidak Allah Berfirman Tidak Tidak Ada Yang Dilafalkan Dari Pembicaraan Kecuali Ada Yang Mencatat Dan Menyimpannya Ada Yang Mencatat Dan Menyimpannya Para Ulama Mentafsirkan Ayat Ini Dia Mengatakan Apakah Semua Omongan Itu Dicatat Atau Yang Dicatat Adalah Omongan Omongan Yang Memang Ada Pahala Dan Ada Dosa Allahu Ada Yang Mengatakan Hanya Ucapan Yang Ada Pahala Dan Dosa Tapi Jelas Kita Perlu Berhati-hati Ketika Berbicara Jangan Sampai Kita Bangkrut Rasul Sallallahu Sallam Menjelaskan Hati-hati Semalisan Karena Nanti Ada Orang Pada Hari Kiamat Muslim Insya Allah Sholat Sholat Puasa Puasa Zakat Haji Datang Pada Hari Kiamat Bangkrut Gara-gara Lisan Dia Mencelah Fulan Ngomongin Fulan Ngebain Fulan Mungkin Dia juga Ngambil Hartanya Fulan Akhirnya Semua Amal Kebajikan Dia itu Tidak Ada Nilainya Karena Dia Berbagi Berbagi Apa Berbagi Pahal Sama Orang-orang Yang Dia Sakit Semoga Untuk Menjadikan Kita Orang-orang Yang Mendengarkan Kebaikan Lalu Mengamalkannya Dalam Kehidupan Dan Ikhlas Dalam Mengamalkannya Halo Allah Wah Manfaat Ada Cukup Sekian Ada Pertanyaan Faktum Baiknya Baiknya Kasihkan Waalaikumsalam 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 Kalau kita Berbicara Apa yang Terjadi Di Lohingya Ini Tidak Beda Dengan Waktu Kejadian Di Bosnia Dan Juga Kalau Di Indonesia Sendiri Ini Pernah Terjadi Di Angkor Dalam Benak Saya Melihat Ya Beberapa Tayangan Dan Juga Video Video Yang Ya Mungkin Kalau saat ini Mungkin Banyak Yang Hoax Cuma Insyaallah Ada Beberapa Yang Memang Korsi Nah Melihat Kondisi Semacam Itu Dalam Hadis Saya Kok Cek Murang Ya Nyawanya Menteri Selam Nah Ada Beberapa Pendapat Yang Mungkin Ini Mungkin Anak Butuh Penjelasan Dari Ustaz Fakta Tragedi Tragedi Itu Sebetulnya Itu Kampak Menang Menteri Selam Di Wilayah Itu Yang Menyebabkan Kelalaian Itu Dimanfaatkan Oleh Umat-umat Nomus Karena Kalau dulu Mungkin Tidak Hanya Kalau mungkin Presepsi Kita Dulu Yang Tidak Nasrowi Yang Mungkin Getol Melakukan Tidakkan Beruntung Terhadap Pemadis Selam Tapi Fakta Sekarang Selain Dua Kekerdayaan Nah itu juga Betidak meliasanah Di luaranya Bupati Islam Nah itu kan biasanya mungkin Tanya-tanya Apakah Pemicunya Karena Keluarga Bupati Islam Yang menyebabkan Dimanfaatkan oleh Musuh-musuh Islam Barakallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam Alhamdulillah Pertanyaan yang menarik Sebenarnya sejarah itu berulang Umat Islam itu Kalau belajar dari sejarah Insyaallah Seorang muslim itu Tidak disengat Kala jengking dua kali dari satu lobang Kalau kau disengat Kala jengking dari lobang yang lainnya mungkin Tapi itu yang disebut Kelengahan umat Islam Bagaimana Islam bisa hilang dari Spanyol Hilang Kalau kita bicara rohingya Tidak Selama Spanyol Umat Islam menduduki Di Spanyol itu Umat Islam 800 tahun Terus hilang Jadi kalau bicara etnis Etnis muslim itu Hilang dari Spanyol Padahal mereka berkuasa dulu Sebagai penguasa Bukan seperti Saudara kita muslim Yang mungkin berangkat ke Australia Sekarang Yang mereka ada muslim Dari mana Dari Libanon Dari muslim dari mana Di Eropa juga seperti itu Bukan Dulu umat Islam itu Menjadi sebuah kekuatan Di sana Memiliki mosjid-mosjid Bahkan pemerintahnya muslim Bagaimana bisa hilang Ternyata masalahnya Bukan di musuh kita Masalahnya di kita sendiri Artinya Yang menyebabkan musuh menang itu Bukan karena jumlah mereka Lebih Banyak Bukan Bukan karena teknologi Teknologi mereka Lebih Maju Bukan Tapi karena umat Islamnya Jauh dari Allah Jadi intinya itu Masalahnya di kita Ketika perang Uhud Disitu ada Rasul Sallallahu Sallam Bayangkan Kenapa bisa kalah Ada Nabi Kita bayangkan Ada Nabi disitu Ada Abu Bakar Siddiq Ada Omar bin Khattab Ada Uthman bin Affan Ada Ali bin Abi Talib Ada Abdurrahman bin Auf Ada sahabat-sahabat Yang digami Masuk-suk Kalah pada waktu itu Apa penyebabnya Ternyata satu dosa Yang mereka lakukan Tidak taat Sama Rasul Sallallahu 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 Sallam Maka kita perlu lihat Apa masalahnya Dan kita yakin Pasti ada hikmah Di balik itu Bosnia Kalau cerita teman-teman Yang dari Bosnia Yang belajar di Jamia Islamia Dia ngomong Kita baru kenal Islam Setelah diserang Serbia Padahal kakek-kakek kita Muslim semua Tapi sudah Nggak Islam Sudah Nggak sholat Sudah Nggak ada mereka Cuma mengaku Muslim Dengan diserang Serbia Masya Allah Masjid mulai Rame Jadi umat Islam Ternyata Allah kirim itu Supaya mereka ingat Sama Allah Balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang terjadi Roh ini Yang sebenarnya Pengulangan sejarah Wallahu'alam Apa sebenarnya Yang terjadi Sama Kenapa Allah Membiarkan Hal itu terjadi Dan kita yakin Allah tidak mungkin Melakukan kedoliman Allah tidak mungkin Melakukan kedoliman Artinya Dibiarkan seperti itu Padahal mereka Tidak punya salah Itu kayaknya Sesuatu yang agak berat Bisa jadi itu Ujian buat mereka Sahabat-sahabat Nabi Dibantai ketika di Mekah Dibantai ada Nabi Alayhi Salatu Assalam Di Mekah itu Hadir di kota Mekah itu Bagaimana istri Nabi Ibunya Ammar Bin Yasir Ditusuk Sama Ujah Kemaluan Sampai tewas Dan Nabi Tidak berbuat Apa-apa Tidak mengatakan Oh ini sudah Kedoliman Yang tidak bisa Didiamkan Nabi 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 Sabar Belum waktunya Belum waktunya Melawan Dan akhirnya Hijrah Maka Wallahu'alam Yang jelas Itu Umat Islam ini Seperti satu tubuh Jadi Rohing yang diserang Sejatinya kita Juga diserang Karena kita Satu tubuh Kita harus Merasakan Sakitnya Saudara-saudara Kita yang diserang Maka apa Yang perlu Kita lakukan Itu yang Harusnya kita Tanyakan Yang kedua Apa yang seharusnya Kita perlu Supaya Yang Tidak terjadi Di negeri kita Pernah terjadi Di negeri kita Ketika PKI Beraksi Kita lihat Kejaman PKI Siapa yang Dibunuh Usat-usat Jenderal-jenderal Yang muslim Yang mereka Mungkin Jenderal-jenderal Yang hijau Itu yang Dibunuh Sama mereka Kenapa Ya Ketika Umat Islam Lengah Dan mungkin Itu terjadi Supaya Kita Tidak Lengah Lagi Kita Ambil Pelajaran Lagi Solidaritas Umat Islam Juga Semakin Terbangunkan Dan Hal-hal Seperti itu Mudah-mudahan Membuat Umat Islam Di dunia Ini Semakin Kembali Ke agamanya Karena Semuanya Berdoa Minta Sama Allah Tapi Mungkin Sebagian Bertanya Ya Allah Kenapa Doaku Gak Dikabulkan Kenapa 200 Juta Muslim Indonesia Berdoa Gak Dikabulkan Kenapa Yang Di Mekah Ketika Mereka Hari Jum'at Berdoa Imamnya Untuk Rohingyang Tapi Seakan-akan Kok Belum Datang Pertolongan Allah Ada Apa Sama Kita Ingat Allah Berjanji Ud'uni Astajiblakum Pasti Allah Kabulkan Doa Kalau Gak Dikabulkan Berarti Masalahnya Ada Sama Kita Jadi Yang Terjadi Rohingyang Karena Kelengahan Anda Tidak Tahu Mendalam Tentang Hal itu Kelengahan Apa Ya Mungkin Di Indonesia Kita Lihat Banyak Orang Sudah Tidak Peduli Sama Agamanya Beranggapan Semua Agama Sahab Mawis Tidak Agamanya Apa Digaraplah Sama Orang Orang Non Muslim Tidak Bagaimana Menghancurkan Islam Dari Semua Tetapi Jelas Salah Satu Pernyataan Tokoh Tokoh Zionis Dia Mengatakan Kak Sudwawaniya Engkau Berikan Satu Gelas Wine Dan Satu Biduan Wanita Itu Lebih Dasyat Dalam Menghancurkan Umat Islam Daripada Seribu Meriam Seribu Meriam Dibandingkan Satu Biduan Sama Dikasih Satu Gelas Minuman Orang Orang Mereka Nyanyi Joget Joget Selesai Sudah Itu Lebih Dahsyat Daripada Seribu Meriam Karena Ketika Umat Islam Yang Lengah Allah Tidak Bantuin Mereka Allah Mengatakan Iyan Surkum Allah Fana Ghali Balakum Kalau Allah Menolong Kalian Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Kalian Siapa Yang Mengalahkan Allah Amerika Apalagi Yang Cuma Burma Myanmar Allah Tinggal Ngomong Kun Hancur Hancur Semuanya Iyan Surkum Allah Fala Ghali Balakum Wa Iyak Dulkum Tapi Kalau Allah Biarkan Kalian Allah Tidak Bantuin Kalian Kalian Meminta Tolong Sama Sapa Sapa Yang Membantuin Kalian Artinya Semuanya Kembali Kepada Allah Mungkin Seperti itu Barakallah Fikum Terakhir Bismillah Michael Assalamualaikum Wabarakatuh Ini adalah Berbanyakan Yang pertama Yang sering Ditanya Ini masalah Sikap Menikapi Tentang Termasuk Meringnya Masuk Di Pasir Tidak Itu Mesti Tanyanya Sikap Kita Bagaimana Apakah Kita Hanya Cukup Dengan Berharu Kemudian Hanya Dengan Membantu Ini Apakah Karena Jihad Itu Dengan Awal Dengan Fokus Itu Sabar Kita Sampai Sampai Kita Keluarga Tenaga Kita Untuk Merti Mereka Kalau Dulu Menjamannya Rasulullah Rasulullah Mungkin Menunggu Wahyu Yang Sekarang Ini Kita Terbih Sampai Kapan Ya Ini Pertanyaan Yang Banyak Dilontarkan Berkaitan Dengan Jihad Dengan Jiwa Kita Kapan Kita Berangkat Di sana Yang Perlu Kita Tanyakan Kepada Orang Orang Yang Seperti Itu Apa Yang Sudah Kupersiapkan Karena Kita Akan Mendapati Banyak Omong Kosong Apa Yang Sudah Kau Lakukan Kau Sekarang Doa Dalam Sehari Berapa Kali Kau Pajetkan Doa Yang Kedua Duit Berapa Banyak Duit Yang Sudah Kau Kihimkan Buat Mereka Karena Kita Tahu Orang Orang Munafiki Dulu Itu Mereka Selalu Bertanya Kapan Jihad Kapan Jihad Kapan Jihad Ketika Diwajibkan Jihad Mereka Malah Kabur Dan Anda Melihat Dulu Anda Di Jakarta Ada Satu Temen Tuh Yang Ngomongnya Kalau Masalah Jihad Masya Allah Untung Kasih Mike Dia Bisa Dia Menghidupkan Satu Masjid Itu Untuk Berjihad Anda Tanya Sama Dia Anda Tanya Tanya Jujur Tadi Salat Subuh Di Masjid Enggak Waduh Susah Untuk Masjid Salat Jihad Masjid Aja Susah Buat Kau Dan Nabi Mengatakan Salat Yang Paling Berat Buat Orang Orang Munafiki Salat Isya Dan Salat Subuh Maka Perlu Kita Sampaikan Kepada Mereka Apa Sudah Kau Lakukan Buat Saudara Kalau Kita Bicara Kapan Kita Berangkat Sebelum Kau Berangkat Kau Harus Berjihad Memerangi Nafs Subuh Kau Tinggalkan Dosa Bisa Jadi Ini Terjadi Karena Dosa Dosa Kita Walaupun Umat Berangkat Kesana Allah Akan Tetap Berikan Kekalahan Kenapa Kita Lihat Ketika Perang Uhud Ada Dosa Dosa Allah Tidak Bantu Mereka Maka Maka Kita Perlu Memperbaiki Diri Kita Sebenarnya Bagaimana Allah Itu Berada Di Pihak Kita Itu Yang Sedang Kita Lakukan Apakah Dengan Kita Berangkat Di Sana Allah Jadi Di Pihak Kita Belum Tentu Kalau Ternyata Kita Masih Banyak Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Kemudian Ketika Kita Berangkat Ke Sana Apakah Engkau Memang Bermanfaat Berangkat Ke Sana Jangan Jangan Engkau Mala Menyusahkan Mereka Disana Dateng Orang Gak Bisa Apa Apa Dateng Ke sana Akhirnya Cuma Makan Aja Disana Kau Tidak Memiliki Persiapan Apa Jangan Dipikir Jihad Bil Anfus Ini Tinggal Berangkat Selesai Jaman Para Sahabat Nabi Itu Dipersiapkan Mereka Ketika Panggilan Jihad Mereka Sudah Siap Sehingga Sahabat Sahabat Ketika Itu Yang Tidak Punya Bekal Ketika Perang Tabuk Mereka Gak Punya Bekal Nabi Gak Usah Berangkat Jangan Berangkat Akhirnya Kau Berangkat Nyusahkan Kita Nantinya Yang Tidak Punya Bekal Jangan Berangkat Berarti Tetap Masalah Ekonomi Analyat Memiliki Peran Penting Dalam Hal Ini Kalau Dikatan Kita Nunggu Nunggu Kapan Kita Ya Nunggu Antum Siap Kalau Antum Sudah Siap Dateng Tapi Jangan Antum Nunggu Pagilan Baru Antum Mau Siap Siap Ataikan Orang Pengen Jihad Anah Mau Berangkat Kau Berangkat Apa Persiapan Apakah Sudah Bener Yang Dikatakan Sahabat Nabi Sahabat Nabi Di malam Hari Seperti Pendeta Nasran Dalam Beribadah Di Siang Hari Mereka Jawara Jawara Di Perang Kita Sudah Sampai Mana Persiapan Kita Apakah Sekedar Kita Ya Anah Tidak Ada Setiap Hari Kerja Pulang Kerja Ke rumah Tapi Kalau Ada Panggilan Jihad Anah Mau Berangkat Kadang Kadang Mereka Tidak Memiliki Persiapan Untuk Hal Itu Maka Anah Yang Mampu Kita Lakukan Kita Lakukan Mampu Mampu Berangkat Kesana Enggak Ada Halangan Kau Berangkat Kesana Tapi Ada Manfaatnya Enggak Berangkat Kesana Jangan 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 Nanti Tahu Tahu Apa Namanya Ter Terdampar Terdampar Di Airport Mana Tidak Bisa pulang Karena Bekalnya Habis Terlantar Ini Tanggung jawabnya Imigrasi Indonesia Ini Macem Macem Banyak Perkaranya Apalagi Kita Lihat Negara Sekarang Sudah Mulai Dengan Dengan Paspor Dengan Visa Macem Macem Maka Kita Perlu Lihat Kita Perlu Pertimbangan Secara Matang Sebenarnya Apa Yang Sedang Terjadi Apa Yang Ada Di Media Itu Tidak Mewakili Apa Yang Terjadi Di sana Maka Kita Perlu Berhati Hati Juga Dan Kondisi Seperti Ini Nasihat Anak Kita Tanya Kepada Para Ulama 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 Yang Memiliki Kapasitas Untuk Memberikan Fatwa Yang Fatwa Mereka Itu Berdasarkan Ilmu Dan Berdasarkan Pengalaman Yang Mereka Sudah Mengetahui Kondisi Kondisi Dunia Sekarang Maka Kita Tanya Kepada Mereka Apakah Kita Berangkat Kesana Untuk Belas Sudah Kita Atau Kita Sekarang Masih Dalam Taraf Kita Berdoa Membantu Mereka Dengan Harta Mungkin Melobi Sana Melobi Sini Kita Nggak Tahu Apa yang Laku Negeri Islam Seakan-akan Mereka Diem Apa Saudi Ini Nggak Bisa Berbuat Apa Masya Allah Kau Apa Yang Sudah Lakukan Kalau Ana Sudah Nasikat Semuanya Masya Allah Apa Yang Meremehkan Peran Orang Dari Mereka Itu Yang Terjadi Itu Modal Semangat Silahkan Orang-orang Di atas Itu Selalu Mereka Berfikir Matang Sebenarnya Lobby-loby Yang Dilakukan Pemerintah Kita Bicara Turki Apa Yang Ngakuin Turki Kenapa Turki Nggak Kirim Tentara Kenapa Kirim Tentara Turki Kan Erdogan Selalu Berkata Kita Akan Bantu Kirim Tentara Tidak Semudah Itu Karena Ada Batasan Batasan Negara Ada PBB Ada Ini Itu Mereka Akan Melihat Masrah Dan Mudorot Entah Berita Terakhir Yang Anda Dapat Kalau Turki Mau Turun Cina Mau Mau Bantuin Myanmar Katanya Yang Berita Berita Itu Kita Jangan Terlalu Polos Sehingga Kita Termakan Huak Berita Berita Yang Ada Yang Akhirnya Sudah Apa Misalnya Kita Lakukan Sebagai Kapasitas Kita Antum Sebagai Kapasitas Antum Antum Sebagai Guru Sudah Antum Persiapkan Anak Didik Antum Untuk Siap Menyebut Panggilan Allah Nanti Mungkin Seperti Itu Barakallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai